Sejumlah Kepala Negara ASEAN mulai berdatangan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada selasa 9 Mei 2023. Para pemimpin ASEAN akan mengikuti sejumlah agenda penting yang menyangkut perkembangan kawasan ASEAN. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menjadi Kepala Negara pertama yang tiba di Labuan Bajo. Hun Sen tiba bersama Bun Rani pada siang hari. Kedatangannya disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin dan dimeriahkan dengan kelompok penari tradisional sebagai tarian upacara penyambutan. Hun Sen dan delegasi kemudian bertolak menuju hotel dengan menaiki mobil listrik. Tidak berselang lama, Perdana Menteri Timur Leste Taur Matanruak dan delegasi mendarat di Bandara Komodo. Kedatangan Perdana Menteri Taur Matanruak disambut oleh Menkominfo Joni G. Plate. Selang beberapa menit kemudian, Perdana Menteri Malaysia tiba di Bandara Komodo. Menteri Perhubungan Budi Kare Sumadi bertugas menyebut kedatangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Selanjutnya, Bandara Komodo kedatangan Perdana Menteri Laos Sonek Saisi Pandone dan Perdana Menteri Vietnam Pan Min Jin. Penyebutan oleh Indonesia selaku tuan rumah terhadap kedatangan para pemimpin ASEAN di Bandara Komodo dilakukan secara bergantian oleh para menteri. Kedatangan para pemimpin ASEAN dijadwalkan akan berlanjut hingga Selasa Malang. Sementara itu, Presiden Joko Widodo selaku tuan rumah sudah lebih dulu tiba sejak Minggu 7 Mei bersama dengan Ibu Negara Iryana Joko Widodo.